Omid nyari pilihan aku, hal ini kipas rinyus sama siapa semuanya, ayo cik ke semuaan! Media sosial debohkan dengan rekaman aksi dua tentara Ukraina, adang mobil yang ditempangi warga sipil. Mobil tersebut berisi satu keluarga, termasuk wanita dan anak-anak. Rekamannya beredar di telegram pada Senin 27 Maret 2023, sedangkan kejadian ini diduga terjadi pada 24 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, di suatu tempat di Ukraina, tentara bersenjata menghentikan seorang wanita dengan seorang anak karena menyalik konvoy mereka di jalan raya. Pertama, tentara tersebut memakai pemilik kendaraan dan melepaskan tembakan ancaman. Wanita dan anak-anak di dalam mobil terdengar histeris ketakutan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Sama saya, Mustafaiaia, Aida Sabferovna, şu luna lagi, aku kelihat di sana. Sama saya. Seoh, sifat, selama kita. Sama saya apa-apa. Aku tidak berdiri. Aku tidak berdiri, tidak berdiri. Tidak, jangan berdiri. Anda tidak berdiri saya tidak perlu. Jangan tidak berdiri saya tidak perlu. Kau tidak berdiri saya tidak perlu. Kau tidak boleh melakukannya. Saya tidak berdiri saya selesai. Tidak. Selamat datang di sini. Tidak. Tuhan berlangsung infasi Rusia Rusia melaporkan 404 pesawat Ukraina 226 helikopter sebanyak 3600 UAV 414 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus sementara dari kubukif Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 610 prajurit Rusia meninggal dalam sehari terakhir total 171.160 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga harga 397